Intro Yeay kita balik lagi di MUNOCE Nah kali ini kita gak cuma berdua Ki Sekarang kita udah kedatangan wanita cantik Makasih ya Kalo itu kan kata-katanya Sekarang kita udah kedatangan wanita unik Hahaha Wanita langka Hahaha Udah ada MAIZURA Apa kabar MAIZURA Baik Alhamdulillah MAIZURA ini adalah Yang aku baru tau Fun fact nya adalah MAIZURA ini Dari Makassar ternyata Apa karebah Baji-bajik Eh jangan kok begitu Iya Ji Apa Mi Jangan Ji Iya Ki Gitu-gitu Iya benar Cuman gak semuanya digituin Dan ternyata MAIZURA seorang penyanyi Aku pikir dia Aktris dulu Iya bener Iya 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 Karena kita taunya dari film bebas kan Betul Iya 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 Ternyata berarti nyanyi dulu ya Nyanyi dulu Sebenernya awalnya baru masuk ke dunia acting Itu gimana ceritanya tuh Bisa Akhirnya Jadi pemeran di film bebas dan dapet Penghargaan Dapet penghargaan apa ini Aktris pendatang baru apa Piala Maya Iya Oh iya pendatang baru terfavorit Kenapa aku bisa tau Karena? Karena saya yang nge nominasinya sama aku Oh Kiki di Imperfect Ngeti A MAIZURA yang menang Pasti lah Iya sih Tapi aku suka banget sama Kak Kiki waktu di Imperfect sih Tapi kamu pernah gak nonton The Guys? Gak tau kan? Ini yang gak tau Ada disini pemeran utamanya Cuman itu film yang bikin Mbak Ranit bangkrut kan? Soalnya sebelum itu filmnya banyak-banyak penontonnya Berarti penyanyi dulu Penyanyi dulu Apa single pertama kamu? Single pertama aku jadulnya Aku Tanpamu Itu juga sebagai soundtrack film bebas Enggak tapi kalo dari Makassarnya emang udah nyanyi? Di Makassarnya udah nyanyi Dari SMP kelas 3 itu udah mulai ngeband Jadi vokalis Di pensi-pensi ya Pensi-pensi juga Nyanyi-nyanyi di cafe, wedding event Terus di tahun 2016 baru mulai audisi The Voice Nah di The Voice itu kamu sampe berapa besar? Sebenernya gak jauh sih Cuman audisi dulu Habis itu masuk babakan battle Setelah itu ya udah gagal Nah terus dari mulai audisi The Voice Kemudian Pasti kan kamu gak berarti sampe disitu dong Enggak Sampai bisa masuk ke film bebas Itu film pertama kamu? Film kedua Oh ternyata kedua Tuh Film pertamanya gak bebas Film pertamanya Film apa kos-kosan ya? Bebas gak bebas gitu gimana sih maksudnya Film pertamanya? Film pertamanya itu produksi Makassar Judulnya Cinta sama dengan Cindelona Tape Cinta sama dengan Cindelona Tape Cindelona Tape? Iya Artinya? Sebenernya itu pribahasa sih Cinta sama dengan Cendelona Tape gitu Oh Cendelona Tape Cendelona Tape Cendelona Tape iya Oh gitu Kayak bahasa regal ya Akika Tekotek wak Tekotek wak Cendelona Iya Gitu Kalau rambut turun-turun apa tuh? Rambateta Turki-turki Yang lucu tuh ini Yang lucu tuh ini Jalan tol Apa tadi? Jalinan toleransi Ih janganlah jalinan toleransi wak Iya macica Macica muhtar Macica muhtar Berarti Berarti si Maizura Nyenyongnya Nyenyongnya ikut ye Kan nyanyi akhirnya dari Udinda Lambretta Udah lama Udah lama kan Maksudnya kan udah panjang Udah ada single Udah apa Udah kolaborasi sama siapa aja kamu? Udah kolaborasi Waktu itu sama The Massive The Massive Sempet sama Humania Bareng Jeff Lowe dan Iwaka Jeff Lowe right here Oh iya Iwaka Jadi kemok Karena Iwaka yang lagu bebas itu ya Iya betul Keren 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 Terus gimana rasanya sekarang kamu sudah Pindah ke Jakarta Satu apartemen sama aku Oh gitu Iya Masih di apartemen itu ya? Masih doang Tapi kan jauh dari orang tua Iya Jauh dari orang tua sih Karena orang tua aku juga kerja di Makassar Jadi belum bisa nemeni Apa yang kamu rasain nih hidup di Jakarta Karena aku juga perantau Kiki doang nih ya sih Orang sini Enggak aku ngerantau Dari Jadwarin ke Cawang Ya Itu emang pengen bebas saja Bebas Kalau dalam setahuan pertama sih emang masih kagok ya Karena kayak selama aku masih di Makassar Bener-bener aku lahir dan besar di sana gitu Dan Aku orangnya cukup manja juga sama orang tua Sama keluarga Apa-apa tuh bareng mereka Dan Pas tahun 2019 bener-bener harus sendiri Jadi awalnya tuh emang kayak ya Sering homesick Terus kangen Oh pasti Harus ngelakuin semuanya sendirian Cuman Ya ala bisa karena biasa Nah di film bebas kan kamu Apa namanya Lumayan terkendala katanya Masalah Bahasa Bahasa gitu-gitu Berapa lama tuh akhirnya bisa Ngeblend Iya Lumayan ini sih Lumayan PR juga Karena Masih kental banget Masih kayak yang Jangki Iya Pokoknya masih kerasa banget lah Terus kayak Untuk Ngomong Jakartanya tuh susah banget Awalnya Dan waktu itu dapet tantangan Untuk Bisa Logan Sumedang juga Dan Bahasa Sunda Oh Jadi emang Kirain Kerasa berat Karena ditutup bahasa tumbuh-tumbuhan gitu Bahasa tumbuh-tumbuhan gimana Kirain Cuma gini doang Masa ada matahari Coba dong Sekarang udah beres filmnya bahasnya kan Iya Masih nyangkut gak tuh Loget-loget Sundanya Hmm Mezura Kumahan namang Gak tau Kak Baca bahasnya bahasnya Tapi logetnya aja Apa kabar? Baik Baik Sumedang tuh Sumedang tuh Sunda Nah lu kata apaan? Emang bukan ya? Oh bahasa Sumedang tuh Sunda ya? Sunda Sunda Sumedang Sunda Jawa Barat Oh iya Iya Aduh Saya mati entah ngerti Entah Eeeh 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 Oh berarti harus dituntut itu akhirnya berapa lama tuh untuk coaching Coachnya tuh latihannya Kurang lebih ada 3 bulan sih Sampai akhirnya bener-bener bisa Bisa ya? Eeeh waktu itu ada coachnya juga yang latih bahasa Sunda Lo lihat Sunda Lo lihat Sunda Dan katanya setiap hari Mei Zura sering nontonin videonya Mang Odingo Oh Oh Dading Oh Dading Oh Dading Mang Oleh Oh Dading Mang Oleh Nah kan Sebagai aktor nih Aktris lah kita bilang ya Mei Zura ini termasuk orang yang Seneng olahraga ya Menjaga kebugaran tubuh Ah masa sih? iya aku liat dia sempet lari maraton gitu dia udah atlet ya kalo gitu ya kita lihat videonya maizuno lagi olahraga waduh buset itu mah platenya doang yang gede berapa kilo itu? 10 ya? itu cuma 5 ki.. ya itu 10 kilo lah, 15 lah buset 10 kilo lah langsung kayak ngerasem-rasem diri sendiri gitu loh kenapa? kayak gak pernah diajak olahraga kayak aduh ya ampun boyo banget kayak gini boyo banget lagi bahasanya tapi itu barbel besi kan? besi iya bukan styrofoam yang untuk lawak wey! yang kau lipat aja, cak! itu bisa ya dia jago acting, jago nyanyi, suka olahraga dan dia juga suka masak katanya iya betul wah kamu? kamu udah punya pacar belum sih? kenapa sih? kenapa emang? yaa.. aduh ada keluarganya lagi di belakang hahaha iya makanya mau ngapain jadi orang udah punya pacar apa belum? iya beruntung gitu loh cowo yang dapet maizura kalo lagi suaminya nanti dimasakin kalo bilang gak enak diantem pake barbel hahaha ayya kita liat video masih lagi masak dan makan hiiii by the way ini aku bikin sendiri ohhh ohhh gain Bismillahirrahmanirrahim itu abis makan, ini makan apa itu? itu makan makanan bugis apa? masakan sendiri namanya paleko ayam paleko tapi itu masak sendiri masak sendiri wah keren masak sendiri terus yaudah bikin video karena maizura jago masak ya kita pengen banget dimasakin sama maizura ya eh bisa gak sih? bisa kan? masakin kita bisa dong oke nanti aku cobain ya kamu cobain kita hahaha aku bikin makanannya terus kirim yaudah wadah aku ke belakang dulu ya apain? mau siap siap hahaha yaudah selamat ngoceh pendek gimana kita dicobain jangan kemana-mana tetap di ngoceh yaudah